Al-Fatihah 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 Hai apa? Hai apa? Hai. Hai apa? 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 Ulangin lagi, Andum. Assalamualaikum. Kita lanjutkan. Insya Allah pahami baik-baik ya. Nah, syarat-syarat hadis sahih. Kata beliau disini. Setelah beliau menjelaskan mengenai apa kemarin. Kata beliau. Dan berdasarkan penjelasan ini. Orang fasik itu berarti. Orang yang tidak memiliki sifat adalah. Orang fasik. Karena orang fasik itu tidak lurus agamanya. Kalau seandainya kita melihat ada orang. Dia apa? Memutuskan hubungan selat rahminya. Berarti dia tidak memiliki sifat adalah. Bayangkan. Walaupun dia termasuk orang apa? Orang yang paling jujur penukilannya. Orang ini paling jujur penukilannya. Tapi dia apa? Memutuskan hubungan selat rahmi. Tanpa sebab misalkan. Nah itu orangnya tidak memiliki sifat adalah. Karena dia tidak lurus agamanya. Seperti itu pula. Kalau seandainya kita menjumpai ada orang. Dia tidak pernah solat jamaah. Dia tidak solat bersama jamaah. Padahal dia termasuk orang yang paling jujur penukilannya. Jujur periwayatannya. Tapi tidak pernah ikut solat jamaah. Pada artinya dia apa? Tidak dikatakan apa? Memiliki sifat adalah. Maka seluruh apa yang dia riwayatkan tidak diterima darinya. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat adalah. Lah kok bisa? Karena meninggalkan solat jamaah tanpa sebab itu kan dosa. Iya gak? Berarti dia kan malah justru apa? Tidak menghindarkan diri dari dosa tersebut. Nah itu sebabnya. Wahai orang-orang yang beriman. Jika datang kepada kalian orang fasik membawa kabar. Maka hendaknya kalian bertabayun. Tasabbut. Tasabbut. Mencari kejelasan. Mencari kebenaran. Benar gak kabarnya dibawa oleh orang fasik tadi itu? Paham ya? Yang dikabar yang dia nukilkan itu benar atau tidak? Nah barakallah fiikum. Kemudian dari mana kabarnya? Paham ya? Karena apa? Karena kalau semua yang dia dengar langsung dia kabarkan. Khawatirnya mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia mengisahkan atau menceritakan semua yang dia dengar. Tidak apa? Tidak disaring dulu. Tapi hendaknya kita memiliki yang namanya apa? Filter. Filter untuk menyaring. Kabar ini benar atau tidak? Sahih atau enggak? Dari mana sumbernya? Seperti itu. Nah. Apalagi dari orang fasik. Orang yang gak jelas. Cari. Nah. Kejelasan terlebih dahulu. Sahih gak kabarnya ini. Falam ma'amar na'am. Antusibu kaum jahalah. Karena khawatirnya nanti apa? Nah. Kalian justru akan menimpa sekelompok kaum dengan sebab kebodohan. Maksudnya apa? Kalau kabarnya gak jelas. Itu mendolim orang lain nanti khawatirnya. Paham ya? Kita sudah ngomong gini, gini, gini. Ini ternyata orangnya gak benar. Misalkan. Paham ya? Jadi kabar itu harus benar-benar diteliti dan di cek. Nah. Kecuali kalau sudah datang kabar dari orang sikoh. Orang terpercaya. Itu gak perlu orang mengecek lagi hukum masalahnya. Diterima langsung pun gak masalah. Faham ya? Afan disana ada kebakaran. Orangnya terpercaya ini. Langsung kita datang ke lokasi. Langsung datang ke TKP. Apa TKP nya? Tempat kejadian apa? Ada nambar kalau fikoh. Seperti itu. Orangnya datang ke lokasi. Karena orangnya fikoh. Tapi kalau orangnya pembohong. Misalkan orang pemabuk. Penjudi. Orang yang fasik. Ngomong. Disana ada kebakaran. Misalkan. Mabuk dia posisinya. Antus langsung datangnya atau gak kira-kira? Lokasinya itu. Ternyata gak ada kebakaran. Bisana adanya apa? Orang bagi-bagi uang misalkan. Kan lain. Jadi harus ditek dulu. Bener gak kabarnya orang fasik ini. Orang yang sikoh. Antus gak perlu sebenarnya. Kalau orang sikoh gak perlu. Antus mencari kejelasan lagi. Walaupun boleh. Walaupun boleh-boleh. Cuma aslinya percaya gitu. Kalau orang yang sikoh. Nah. Kita lihat disini. Maka. Tadskala Allah telah merintahkan untuk mencari kejelasan. Mengenai kabarnya orang fasik. Diketahui bahwa kabarnya orang fasik tidak diterima. Paham ya? Nah. Kabarnya orang fasik tidak diterima. Nah. Layuk balu walayurad duhatta netabayaan. Kita apa? Kata beliau. Gak diterima dan gak ditolak juga. Sampai benar-benar jelas. Jadi kalau orang fasik datang disana-disana. Ada tabrakan pak. Misalkan. Kita jangan langsung diterima. Jangan juga ditolak. Cek dulu. Bener gak di lokasi tersebut. Ternyata benar baru diterima. Bayangkan itu. Tapi kalau orang sikoh terpercaya. Kita langsung percaya. Karena dia tidaklah berucap. Kecuali bisa dikatakan. Gak bohong lah dia. Dia gak dikenal pembohong gitu loh. Paham maksudnya? Nah. Perhatikan baik-baik. Paham maksudnya? Naam wa'alaikum seperti itu. Jadi. Kalau kabarnya dari orang fasik. Itu jangan langsung diterima. Jangan juga ditolak. Dicek dulu. Dicek dulu. Naam wa'alaikum dicek dulu. Nah. Kabarnya itu benar atau tidak. Sahih atau enggak. Paham maksudnya ya? Naam wa'alaikum. Tapi kalau yang ngasih kabar orang sikoh. Bagaimana? Diterima. Hukum asalnya. Walaupun kita boleh juga mengecek gitu loh. Nah. Seperti itu. Kita lihat. Wa'alaikum nashtaritu Fi riwayat al-hadith. Dan kami atau kita mensyaratkan di dalam riwayat al-hadith. An yakuna rawi adlan. Yumkin kabulu khabarihi. Wal fasik la yukbal khabaruhu. Dan kita mensyaratkan. Di dalam riwayat al-hadith sahih. Naam. Hendaknya perawi tersebut adlan. Memiliki sifat apa? Adalah. Mustaqim sirah. Jalan hidupnya lurus. Bi hayi su'annahu. Yajtanib anil kabair. Walam yusir al-saghair. Dari sisi dia apa? Tidak terus menerus di atas dosa kecil. Dan menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Yumkin kabulu khabarihi. Ya kan? Yang memungkinkan untuk diterima kabarnya. Wal fasik. Ada pun orang fasik. La yukbalu khabaruhu. Gak diterima kabarnya. Dia terkenal pembohong. Terkenal penabuk. Terkenal penipu misalkan. Datang ngomong. Di sana itu. Tolong anak dibantu di sana itu. Ada kebakaran misalkan. Nah itu cek dulu kabarnya benar atau tidak. Di lokasi tersebut. Karena kalau cuma. Kabar dari orang yang tidak jelas tadi itu. Hawa tadi bohong gitu loh. Nah. Seperti itu. Amal adlu. Fayukbal khabaruhu. Ada pun adl. Orang yang memiliki sifat adalah. Diterima kabarnya. Diterima kabarnya. Diterima kabarnya. Wa ashiru dawai adlin minkum. Nah. Dan. Jadikanlah saksi. Orang yang memiliki apa. Sifat adalah dari. Di antara kalian. Maksudnya apa. Maksudnya gak sembarang orang. Jadikan saksi itu. Walam yakmurnah biishadihim illa. Dan kita tidaklah diperintahkan. Untuk apa. Menjadikan saksi mereka. Kecuali. Linaqbala syaharatahum. Agar kita menerima apa. Persaksian mereka. Maksudnya. Aku bersaksi bahwasannya. Misalkan. Tapi dia bohong. Jangan. Hati-hati. Nah. Dikarenakan. Dikarenakan. Innal amro. Biqabuli syaharat. Man latukbal syaharatuh. La faedata minhu. Wahuwa lagwun minal qawul. Dikarenakan. Sesungguhnya. Nam. Al amro. Itu perintah. Untuk menerima. Persaksian. Orang yang tidak diterima. Persaksiannya. Itu gak ada faedahnya. Dan bahkan itu merupakan. Lagwun sia-sia. Minal qawul. Ucapan yang sia-sia. Amlum. Mahfum Husein. Nah. Jadi kalau ada orang fasik. Bagaimana Husein. Diterima langsung gak? Gak diterima langsung. Gak ditolak juga. Tapi ditek. Dicek ulang. Bener gak kabarnya ini. Mahfum. Tapi kalau kabarnya dari orang istriqoh. Bagaimana? Hukum masalahnya bagaimana? Diterima. Boleh juga kita ngecek. Sebagai penguat. Gak masalah. Cuman hukum masalahnya terima langsung. Nah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan. Ada dari kalangan para ulama. Atau masyayikh. Misalkan. Menjarah dengan jarah yang kuat. Dan dia terpercaya dengan jarah yang. Tidak apa bisa dikatakan. Jarahnya akurat. Kritikannya akurat. Kita boleh menerima ulang satu orang. Nah. Seperti itu. Jangan sampai kita. Keliru. Amal muru'ah ini penting. Muru'ah ini. Amal muru'ah itu. Ada pun muru'ah itu. Harga diri. Kehormatan. Faqala ahlil ilm fitarifihah. Maka ahlil ilm berkata mengenai definisinya. Pengertiannya. An yaf'ala ma yujam minuhu wa yu zayyinuhu. Seseorang itu. Mengerjakan atau melakukan perbuatan yang membikin. Apa. Membikin dia itu. Nam yujam minuhu yang bisa membikin dia itu. Indah dan bagus. Bagus. Nah. Atau. Yang membikin dia itu. Nah. Barakallah fikum. Nam. Bisa dikatakan. Sama artinya ya. Indah dan bagus. Intinya. Kalau dia berbuat itu. Orang menilai bagus itu loh. Itu namanya apa. Namanya. Orang itu bisa menjaga muru'ah. Paham ya. Dan kemudian apa. Dan orang tersebut meninggalkan perkara yang justru bisa mengotori dia. Dan juga justru membuat dia jelat. Ini namanya muru'ah. Jadi muru'ah itu. Orang kok bisa menjaga muru'ah. Muru'ah itu apa sih muru'ah itu. Muru'ah itu semacam kehormatan. Kehormatan atau harga diri. Kalau orang gak bisa menjaga kehormatannya. Menjaga harga dirinya. Kan jelat. Contohnya dia. Sembarangan dia. Kencing sembarangan misalkan. Orang nilainya bagaimana. Menilainya. Menilainya jelat gak. Nah itu berarti dia kurang menjaga muru'ah maksudnya. Kurang menjaga harga diri. Kurang menjaga kehormatannya. Maksudnya ya. Nah dia misalkan. Paginya haddasana fulan. Qala haddasana alan. Menyampaikan hadis dia. Tapi malamnya mabu-mabuan dia. Minum khamar. Terang-terangan bahkan. Nah barakallahu fikum sering minum khamar atau yang semisalnya. Ini menunjukkan juga apa. Menunjukkan bahwasannya apa. Bahwasannya dia. Telah apa. Telah hilang muru'ahnya. Nanti akan disebutkan contohnya. Contohnya akan disebutkan nanti. Barakallahu fikum na'am. Allah musta'am. Kita lihat. Jadi intinya muru'ah itu. Ahlu'alim telah mendefinisikan tadi ya. An yaf'ala ma yujaminuhu wa yuzayyinuh. Wa yada'a ma yudannisuhu wa yusyinuh. Nah seorang itu mengerjakan perkara yang bisa membuat dia itu dipuji. Dan juga apa. Membuat dia itu disanjung. Dan dia meninggalkan perkara. Yang bisa membuat dia itu apa. Nah barakallahu fikum dianggap jela atau dianggap kotor. Maksudnya ya. Seperti itu. Itu namanya muru'ah. Harga diri. Kehormatan. Ayy. Anal muru'atahiyya an yasta'amila ma yujaminuhu amaman nas. Muru'ah itu adalah. Seseorang melakukan amalan. Mengerjakan suatu amalan. Dengan perkara yang apa. Yang bisa membuat dia itu dipuji. Membuat dia itu di. Nilai terpuji. Di hadapan manusia. Contohnya dia beradab. Sopan santun. Makan dengan duduk. Tidak dengan jalan. Dan itu kan orang melihat. Masya Allah. Sifu'lan ini beradab juga ya ternyata. Paham ya. Tapi kalau dia makan dan berjalan. Sambil teriak-teriak. Kemudian. Sambil lari-lari misalkan. Orang ini. Ini gimana nih sifu'lan ini. Misalkan. Nah itu namanya apa. Hilang muru'ahnya nanti. Paham ya. Akan hilang muru'ahnya. Akan hilang muru'ahnya. Nah. Kita lihat disini. Dan dia melakukan amalan yang. Yang membuat dia itu indah. Pandangan di hadapan manusia. Dan manusia pun memujinya. Ini bukan maknanya riak bukannya. Ria itu kan tergantung niat kita. Kita berbuat amalan baik. Cuma orang itu nilai. Masya Allah. Itu loh. Ternyata sifu'lan baik amalannya. Akhlaknya mulia. Nah ini namanya apa. Menjaga muru'ah namanya. Entah ya muru'ah. Berarti muru'ah tadi apa. Abdurrahman. Muru'ah tadi apa. Setelah globalnya apa. Harga dari atau. Kehormatan. Naam. Barakallah fiikum. Apa maksudnya ya. Naam. Kita lihat disini. Dan hendaknya dia meninggalkan perkara yang bisa apa. Yang bisa. Naam. Mem bikin dia itu kotor. Atau mem bikin dia itu tercoreng namanya. Di hadapan manusia. Paham ya. Nah jadi dia gak sembarangan gitu. Naam. Barakallah fiikum. Dia ngaji mondok pada pesantren misalkan. Ahlus sunnah wal jamaah misalkan. Tapi dia kalau di depan manusia. Masukkan ngejek. Kemudian nyuret nyuret timbok. Pake pilok misalkan. Naik motor di belayarkan motornya misalkan. Di belombong kenalpotnya misalkan. Orang akan nilai. Uh. Ini gimana ini santri atau bukan. Paham ya. Ternyata apa. Nah seperti itu mengurangi mu'ah. Karena apa. Karena dia gak meninggalkan perkara yang bikin dia jelek gitu loh. Naam. Barakallah fiikum. Kamalau fa'alal insanu syai'an amaman mustamak. Nah sebagaimana kalau seandainya ada orang melakukan suatu perbuatan di depan mustamak. Mustamak itu apa. Masyarakat. Ini perhatian bapak ini. Wahad al fi'lu. Padahal perbuatan ini yang dia lakukan ini. Mukhalifun lima alaihin nas. Menyelisi kebiasaan manusia setempat. Biasanya orang masyarakat itu. Pengennya apa. Mereka itu tenang. Tentram. Dia. Sudah berjubah. Berjenggot. Takai imama surban. Paham ya. Model maghribi lagi. Model makroko ini. Paham ya. Naik motor. Motornya belombong. Lewat di kerumunan manusia masyarakat. Dia apa. Diliayarkan misalkan. Meng misalkan. Contohnya aja ya. Itu orang mandangin. Coba. Wah ini mana nih. Orangnya kelihatannya. Penampilannya bagus. Tapi kok akhlaknya. Ini namanya apa. Orang menjaga muru'ah namanya. Jadi antem harus hati hati. Kalau misalnya pulang kampung. Ada motor di rumah. Lihat dulu. Kenalponnya belombongan atau enggak. Kalau kenalponnya belombongan. Tutup. Sebagaimana asalnya. Lewat santai. Ngapa. Itu berarti. Dia bisa menjaga muru'ah. Dan biasanya dihormati orang seperti itu. Tapi kalau dia. Ugal-ugalan. Kemudian ngebut misalkan. Belajarkan tadi itu. Anda yakin. Pandangan orang akan. Wah ini. Gana ini. Jelek misalnya. Allah mustah'an. Kita lihat. Kata beli disini. Apabila masyarakat melihat perbuatan tersebut. Mereka akan menganggap itu perbuatan yang jelas. Layab aluhu illa aradilun nas. Yang tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut. Suali orang-orang rendahan. Wal munhattuna minasuf minasiflah. Dan orang-orang yang benar-benar. Orang-orang bawahan lah intinya. Orang-orang berandalan. Yang melakukan seperti itu. Fanakun. Kita katakan. Berarti perawi ini gak memiliki sifat adalah. Orang ini gak memiliki sifat adalah. Yang demikian itu dikatakan. Muru'ahnya. Harga dirinya. Kehormatannya tidak lurus. Dan dengan sebab perbuatan dia ini. Akhirnya manusia pun menyelisih dia. Gak suka sama dia. Akhirnya apa? Muru'ah dia. Harga diri dia. Kehormat dia jatuh di hadapan masyarakat. Pak. Pak gimana? Pak Sifulan itu. Pak yang berjenggol. Terjubah pakai sorban. Wah dia gak punya akhlak. Dia gak punya moral. Kenapa pak? Dia setiap lewat masa-masa dibelajarkan. Nah. Ini kan berarti kan pandangan itu loh. Orang pandang jelek. Nah itu meru'ah jatuh sudah. Tapi dia ustadz pak. Hatta walaupun ustadz itu gak suka ustadz kayak gitu. Paham ya? Akhirnya cepatlah kan kan. Hilang meru'ahnya. Paham ya? Harus hati-hati. Barakallahu'alaikum. 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 Sebenarnya masih ada contoh lagi. Karena waktunya memang sangat mebat sekali. Contohnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Mengenai contoh-contoh apa? Orang yang melakukan perbuatan tapi justru menghilangkan meru'ahnya. Nah. Barakallahu'alaikum. Nassrullah s-salamu'alaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.